Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Gus El Madura Saya sudah lama gak upload di channel disini Karena beberapa benturan kesibukan yang tidak bisa saya pindah Dan sekarang saya mau membagikan sebuah tutorial Yang mungkin tidak seperti biasanya yang saya lakukan Karena banyak waktu yang tak memungkinkan Maka apa-apa yang penting channel saya ini ada isinya Dan tetap isinya bermanfaat Langsung saja pada inti yang ingin saya sampaikan adalah Bahwa untuk kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial Yaitu tentang sebuah aplikasi Dimana aplikasi tersebut bisa kita berkomunikasi dengan cepat Dengan orang yang kita hubungi Layaknya kita berdoan di dunia nyata Tapi ini di dunia maya ya Dan ini lebih nyaman dari aplikasi semacam Apa semacam whatsapp Kalau di whatsapp kan masih pakai voice ya Baru nanti dibalas Kalau disini tidak langsung nyambung gitu Dan langsung saja pada Pada aplikasinya ya Kita masuk ke playstore Dan di pastur disini kita ketik disini Indovirity Indovirity Nah Kalau sudah di ketik sebentar ya Indovirity Ini sudah ada di bawahnya ini Indovirity Ini buatan Indonesia kalau tidak salah Kemudian langsung kita klik di bawah Kalau sudah muncul semacam ini Kita download Kalau belum punya kita silahkan download langsung Dan kalau sudah ada ya Seperti saya langsung kita buka aja ya Karena saya sudah selesai mendownloadnya Langsung buka Setelah terbuka seperti ini Ya Kita ikuti ya Kita coba Setelah terbuka seperti ini Coba kita set disini Kita set Setting ya disini ya Disini diisi di atas Kita isi apa aja terserah Sesuai yang sudah ada isinya disini Kita tinggal memilih Ini disini banyak Tinggal kita memilihnya yang mana Dan disini juga ada Apa Lokasi kita pilih Kita lokasinya dimana Kita isi disini Provinsi Terus kota dimana Yang sudah saya isi disini Terus di bawahnya lagi ada Apa Kota ini centang ya Centang centang Terus ke bawah lagi ada Kota lagi centang juga Dan disini isi ada Ada angka Coba isi 95 kali ya Terus disini gak usah Gak usah geser-geser Udah gak usah yang ini Dan terus ini Centang juga Ini centang lagi ke bawah Dan yang satu ini gak usah Gak usah dicentang ya Dan ini juga bisa kita rubah Tapi saya gak merubahnya Dan ini centang juga Kemudian setelah ini semua Tercentang Kita tinggal menyimpannya Kalau sudah tersimpan seperti ini Maka kita tinggal Apa Kita tinggal Aktifkan Yang ini Nah Ini sudah aktif ya Kalau sudah aktif Semacam ini Kita tinggal Scan Ini Ini Kita tinggal Kita tinggal Menirinya disini ya Nah disini Kalau gak salah Ini ada seratus lebih Channel disini Kita bisa memilihnya Mau ngambil channel yang mana Contoh kita cari disini Gitu gak berubah Ganti Ini ada temen Yang Bicara di Bisa udah Coba dengarkan Sembari kita komunikasi bisa Masuk ke pengelolaan kan Ini bisa kita nanti Nah itu kan ada Penanya itu Udah tekan Udah tekan penanya Langsung aja ada kerja kan dah Udah tekan penanya Nah Setelah udah tekan penanya Kan akan muncul langkah Ini kita bisa memilih Tinggal Atas bawah ya Seperti ini Ini ada dua orang Nah ini Caranya kita cuma Cuma digabungkan dengan Facebook Jadi salah pertama Harus kita memiliki Facebook Kemudian kita login Menggunakan Facebook Ya udah mudah Selalu itunya ya Terus cari lagi Nah cari Disini banyak Kita tinggal memilihnya Om Budi Harto Satu pancaran kembali Sudah masuk Kalau kita mau berbicara Memang jawab Kita klik PPP Disini PPP